Al-Fatihah Nabi kita s.a.w. pernah memberikan sebuah ilustrasi dan analogi tentang bagaimana hubungan kita dengan saudara kita Hubungan kita dengan umat islam yang lain Dalam sebuah hadith yang dilakukan Imam Muslim, beliau mengatakan Perumpamaan Seorang mu'min dengan mu'min yang lain Dalam cinta kasih mereka Dalam kasih sayang mereka Itu ibarat satu tubuh Nabi mengatakan ibarat satu tubuh Oleh karena itu pada saat kita memandang saudara kita Melihat kehidupannya Maka kita sedang melihat salah satu anggota tubuh kita Dengan demikian Maka rasanya kita perlu mengaitkan hadith ini dengan hadith yang lain Karena Nabi s.a.w. bersabda Tidak beriman Dengan Tidak beriman Salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna Sampai dia menginginkan untuk saudaranya Apa yang inginkan untuk dirinya sendiri Dari kebaikan Ini adalah konsekuensi iman Ini adalah salah satu syarat agar iman kita sempurna Agar iman kita sempurna Kita tidak hanya Mengandalkan ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi Kita tidak bisa hanya mengandalkan sholat padahal sholat ibadah yang paling penting Kita tidak bisa hanya mengandalkan puasa Walaupun puasa adalah salah satu rukun Islam Kita tidak hanya mengandalkan pikir-pikir kita Namun kita harus ubah pandangan kita terhadap saudara kita Kita harus luruskan paradigma berpikir kita Saat kita menatap saudara kita Saat kita berbicara dengan dia Saat kita menyikapi dia Pada saat kita berinteraksi dengan dia Kita sedang berinteraksi dengan salah satu anggota tubuh kita Oleh karena itu Inginkan kebaikan untuk dirinya Kita berharap dia mendapatkan kebaikan Yang kita senangi Yang kita sukai Tidak beriman salah seorang diantara kalian dengan iman yang sempurna Sampai ia menginginkan untuk saudaranya Apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri Renungkan hadis ini Dan terapkan dan bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita menikmati akidah yang benar Konsep keimanan sesuai dengan keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat Maka kita harus memiliki harapan Agar setiap saudara-saudara kita beriman Dengan konsep Rasulullah SAW dan para sahabat Dan kita harus sedih ketika melihat mereka menyimpang Atau memiliki catatan dalam keyakinan mereka Dalam akidah mereka Dalam iman mereka Dan kita harus berusaha meluruskan mereka Kenapa? Karena sebagaimana kita menikmati akidah Keyakinan yang benar Kita pun harus mengharapkan yang sama Untuk saudara kita Bukan justru senang Ketika melihat saudara kita tergelincir Begitu juga ketika kita menikmati Salat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Puas yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Ibadah kita Kita jalankan sesuai dengan sunnah Dan kita menikmati hal tersebut Karena kita yakin Ibadah tidak akan diterima Kecuali dengan niat yang ikhlas Dan cara yang sesuai dengan Tuntunan Nabi SAW Maka konsekuensinya Kita harus berharap Agar saudara-saudara kita dalam beribadah Mengikuti sunnah Nabi SAW Dan kita sedih ketika melihat Ada kekeliruan dalam masalah ini Dan kita harus berusaha meluruskannya Berusaha menyampaikannya Karena kita tidak menginginkan Mereka terkena sabda Nabi kita Barang siapa mengerjakan amalan Yang tidak ada contohnya Maka amal tersebut tertolak Dan begitu juga dalam masalah mendakwahkan mereka Sebagaimana kita ingin disampaikan Dengan lemah lembut Didakwahi dengan santun Maka santunlah dalam berdakwah dengan mereka Lemah lembutlah ketika berbicara dengan mereka Karena tidak beriman kita Sampai kita menginginkan Apa yang kita inginkan Untuk saudara kita Begitu juga dalam masalah mu'amalat Saat kita suka disenyumi orang Senyum dengan orang Pada saat kita senang Diberikan salam oleh orang Maka kasih salam kepada orang Pada saat kita senang Jika teman kita dan saudara kita Berbicara dengan halus dan santun Maka santunlah ketika berbicara dengan dia Pada saat kita senang dijemup Jemuklah saudara kita ketika dia sakit Pada saat kita senang dijamu Maka jamulah saudara kita ketika dia Berkunjung kepada rumah kita Dan begitu juga dalam masalah dunia Pada saat kita menikmati Fasilitas dunia yang halal Maka kita harus berharap Semoga saudara kita Memiliki mobil minimal Seperti mobil kita Minimal Kita berharap saudara-saudara kita Memiliki tempat tinggal Memiliki tempat tinggal Minimal seperti kita Apabila kita memiliki perasaan seperti ini Maka kita baru saja Memenuhi salah satu syarat Kesempurnaan iman seorang muslim Semoga ini bisa kita amalkan Khususnya bagi yang berbicara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!